Di tengah berbagai virus penyakit mulut dan kuku, penjualan hewan kurban masih bergeliat. Salah satunya di Mall Hewan Kurban di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Penjual memberikan garansi bagi pembeli jika hewan kurban dalam kondisi tidak sehat, maka akan diganti dengan hewan kurban lain yang sehat. Sejak minggu pagi pembeli hewan kurban di tempat penjualan Mall Hewan Kurban di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, nampak cukup ramai pembeli. Beberapa pembeli mengaku tidak khawatir dengan adanya penyakit mulut dan kuku, karena tidak menular ke manusia, melainkan hanya dari hewan ke hewan lainnya. Untuk menjamin kesehatan hewan penjual memberi garansi sehat, dan apabila kondisi hewan berubah atau sakit, maka pembeli diinformasikan dan diganti dengan hewan yang sehat. Insya Allah gak ada, karena ini juga bagian dari ajaran kita Islam untuk berkurban bagi yang mampu ya. Insya Allah kita berbukal, yang penting ikhtiarnya aja dari ikhtiarnya dari pemilik peternakan Haji Doni, Insya Allah masalah kesehatan sudah dijaga ya. Penjualan cukup ramai, kita lihat tukang tamal berapa tuh. Hari ini aja kita, sambil-sambil besar kita ini laku ya. Baru jam berapa kita buka, dua jam ini sudah laku hampir 12 ekor sambil-sambil besar kita. Jadi karena kita disini komitmen kita untuk memberi gransi, apabila insya Allah ini terdampak peka atau suspek begitu ya, itu kita akan ganti dengan bobot yang sama gitu. Karena stok kami ini cukup banyak. Penjual hewan korban juga melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala, dan juga mendapat pantauan dari dokter hewan untuk menjaga kesehatan hewan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, E-News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.